Morning, Mami. Sepagi ini aku mau nge-review buku elektronik untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, ini tombol on-off-nya, terus itu speakernya. Nah, ini buat nge-cas. Pas beli ini tuh dapet casan satu sama dapet spidol dua untuk gambar-gambar di belakang buku ini nih. Ini tuh sebenarnya kado dari temen aku sih. Aku mau nge-review soalnya menurut aku bagus banget buku ini. Nah, kita mulai ya. Nah, caranya di-on dulu. Terus ini ada tombol kecilin suara dan gedein suara. Dan setiap kali kita ganti lembaran, kita harus pencet tombol yang kuning itu tadi dulu. Nah, ini abjad kayak ABC-nya di bahasa Mandarin gitu. Yang popo, bovo. Nah, lanjut ke halaman kedua itu kayak ada lawan kata gitu. Besar, kecil, banyak, sedikit. Terus ada alfabet dalam bahasa Inggris. Terus, nah ini yang paling anak aku suka nih. Belajar angka dalam bahasa Mandarin. Jangan lupa pencet dulu yang tombol kuningnya. Wow, ada perkalian juga. Terus ada belajar tentang hewan-hewan. Nah, ini aku kasih liatnya sekilas aja ya. Cepet aja takut pada bosen. Nah, kalau ini kebiasaan-kebiasaan baik gitu. Kayak kita enggak jangan lari-lari ya. Banyak banget nih ada makanan, ada goresan-goresan belajar tulis Mandarin. Ada buah-buahan, nanti ada yang planet juga. Ada bagian tubuh, ada belajar warna. Pokoknya buku ini bener-bener worth it buat dibeli deh. Buat anak-anak kalian yang kalau pengen diajarin belajar Mandarin yang dasar-dasarnya cocok banget beli buku ini. Jangan di-skip dulu ya, karena di akhir buku ini ada yang seru banget yaitu piano. Dan ada muter-muterin lagu juga. Jadi buku ini bener-bener enggak bikin anaknya bosen selain belajar. Dia juga bisa main musik. Oke, sampai jumpa. Sampai disini dulu ya videonya. Buat bunda-bunda yang punya rekomendasi mainan edukasi yang menarik, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu aku like video ini dan subscribe. Terus boleh juga di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.